Pemerintah memasang target investasi tahun 2024 sebesar Rp1.650 triliun naik dari target tahun 2023. Terkait itu, anggota Komisi 6 DPR RI mendorong peningkatan pengawasan oleh Kementerian Investasi BKPM terhadap seluruh investasi. Herman Heron mengungkapkan, pemerintah jangan hanya memprioritaskan kuantitas, melainkan juga harus memperhatikan kualitas investasi agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Komisi 6 DPR RI selalu mengingatkan Kementerian Investasi BKPM agar memperhatikan investasi yang ada di Indonesia bisa menjadi sebuah investasi yang inklusif, terbuka, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya kuantitas, atau seberapa besar investasi itu masuk dan mendongkrak terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi bagaimana ini bisa menjadi sebuah investasi yang inklusif, yang terbuka, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Secara kualitas tentu memberikan daya dukung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya tadi temuannya bahwa ada UMK yang terlalu rendah suasana pabrik. Dalam renserah lima tahunan yang disusun Kementerian Investasi BKPM, target investasi tahun 2023 sebesar Rp1.099,8 triliun, dan tahun 2024 menjadi Rp1.239,3 triliun. Untuk tahun 2023, Kementerian Investasi BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp1.418,9 triliun, atau 101,3 persen dari target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, yaitu Rp1.400 triliun. Dari Jawa Barat, Mario, TVR Parlemen, melaporkan.